Halo, selamat datang di channel Snapper Indonesia bersama saya, Ikun. Oke, kali ini saya mau unboxing dan mereview salah satu produk dari Snapper yang sudah kalian tunggu-tunggu dan sering kalian tanyakan di e-commerce atau di kolom komentar YouTube ini. Oke, langsung aja. Ya. Oke, ini dia, Snapper Powerhome 81600mAh UPS 300WH S1721701 Hampir nggak kelihatan ya buka saya, karena saking gedenya packaging dari barang ini nampak besar ya, ini adalah Powerhome kedua dari Snapper yang baru aja rilis. Setelah sebelumnya, Snapper Indonesia juga pernah merilis Powerhome pertama yang berkapasitas 40.000mAh. Di seri yang kedua ini, Powerhome S1721701 memiliki bentuk dan spesifikasi yang berbeda dengan tipe Powerhome yang sebelumnya. Kira-kira apa sih perbedaannya Powerhome yang sekarang dan Powerhome yang sebelumnya? Oke, langsung aja kita unboxing dulu. Ini jujur aja, besar banget ya, jadi saya agak susah kalau nge-review semuanya. Di samping itu, selain besar, ini juga agak lumayan berat. Jadi mohon maaf apabila reviewnya sedikit terganggu oleh kehadiran si bongso ini. Oke, langsung aja ya. Kita unboxing dulu atau review dulu bagian depan dari si Powerhome ini. Di bagian depan packaging ini, kalian akan disambut dengan gambar si Powerhome-nya. Bentuknya memang seperti ini, kotak persegi panjang dengan dimensi 235 x 145 x 125 mm. Dan di bagian bawah, kalian akan menemukan beberapa logo fungsi dari Powerhome. Seperti menyalakan televisi, mencharger smartphone dan iPad, mencharger drone. Yang bisa difungsikan juga sebagai output yang nantinya di AC Output ini, kalian bisa menggunakan fungsinya untuk kebutuhan perangkat elektronik kalian. Dan yang kelima, mencharger laptop, car drive free generator, emergency medical. Nah, untuk yang satu ini, jujur saya kurang tahu ya apa fungsinya karena belum pernah punya alat-alat dokter. Jadi maklum, nggak bisa saya jelasin. Bisa juga menyalakan table lamp, dan yang lebih menakjubkannya lagi, powerbank ini bisa untuk menjamper mobil. Lanjut ke bagian kanan packaging, kalian akan menemukan tabel informasi dari Powerhome ini. Seperti fungsi, interface, dan spesifikasi. Nggak perlu saya bacakan semuanya ya kan, karena menurut saya ini terlalu panjang ya, jadi memakan banyak waktu. Nah, di bagian kirinya, di sini ada spesifikasi dari AC soketnya, yang di mana AC soketnya memiliki jenis plug Eropa, dengan AC 200V sampai 240V, dengan tegangan 50Hz. Dan selanjutnya di bagian belakang, sama aja kayak bagian depan, nggak ada yang beda gambar dari Powerhome-nya tersebut. Oke, kita langsung buka ya, kira-kira apa sih isi dari packaging ini. Nggak sarankan, oke langsung aja. Kita buka langsung. Kita buka. Ini si Powerhome-nya, gede ya. Asli ini gede banget. Kita taruh sampai dulu. Selain kalian mendapatkan satu piece Powerhome, di dalam sini juga ada kotak lagi. Susah kan? Oke, di dalam packaging yang tadi ini, terdapat satu kotak. Kita buka sama-sama kotaknya, untuk mengetahui apa isi dalam packaging ini. Oke, yang pertama ada manual book, atau buku petunjuk penggunaan powerbank. Dan manual book ini, menggunakan bahasa Inggris. Jadi, buat kalian yang susah mengerti, bisa transit ya. Selanjutnya ada satu kotak. Ada satu kotak lagi. Kita buka isi kotaknya. Ya, ini adalah charger dari si Powerhome-nya. Selanjutnya, ada, oke ini. Ini adalah kabel yang lainnya buat sambungan pas kita mau charger juga bisa. Ini ya, kita colokin ke sini. Seret, kita masukin ke colokan. Ya, langsung charger. Kita singkirin dulu di sini. Dan ada lagi, ini kabel yang buat jumper mobil. Jadi, setelah pembelian Powerhome, kalian sudah mendapatkan satu piece kabel jumper, beserta chargernya, dan tidak ketinggalan pula dengan manual box-nya. Oke ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke Powerhome-nya. Ada bagian busanya ya, untuk menghindari benturan saat diperjalanan saat pengiriman. Benar-benar safety banget. Apalagi kalau produk dari sniper itu langsung dilapisi dengan bubble, tanpa harus membeli biaya administrasi untuk packing. Jadi, nggak perlu khawatir. Barang yang datang pasti aman dan nggak ada pecahnya. Oke. Oke, sekarang kita langsung aja ke Powerhome-nya. Ini dia, Sniper Powerhome 81.600 mAh UPS 300WH Powerbank S1721701. Aduh, untuk menyebut namanya agak banyak ya. Gede mas-masan. Gede banget ya, sesuai dengan kapasitasnya yang besar, yaitu 81.600 mAh. Dari segi desain, Powerbank ini nggak terlalu rame motif. Seperti yang kalian lihat, di bagian depan Powerhome cuma ada logo dari si Sniper Indonesia. Dengan motif garis-garis. Ini ya, ini garis 3D. Dan dibalut dengan warna full hitam yang menambah kesan kalem dan elegan. Oke, di bagian belakang Powerbank juga sama. Hanya ada tulisan dari tipe Powerhome-nya. Kita geser ke bagian kanan Powerhome. Di sini kalian akan menemukan tombol power dari Powerhome. Jadi sebelum kalian menggunakan semua fungsi dari Powerhome ini, kalian harus tekan dulu tombol power-nya untuk menyalakan. Nah, ini tombol power-nya. Ada port DC input. Juga ya, di sini yang berfungsi untuk mencharger Powerhome-nya ketika daya dari Powerhome-nya sudah habis. Di bawahnya juga ada 2 port DC output 12V. Ini DC output-nya. Dengan maksimal 12V. Dan di bagian bawahnya lagi ada port car jumper starter. Ini buat jumper mobil, pakainya port ini ya. Kalian buka saja. Nah, ini dia. Dan di bagian kirinya ada USB Type-C. Dengan spesifikasi 5V sampai 20V. Atau 2.4A sampai 5A. 100W. QC 3.0A. Jadi ini sudah mendukung fitur fast charging ya. Karena jumlah output-nya mencapai 3.0A. Dan di bawahnya ada USB Type-A. Juga berfungsi untuk mencharger segala kebutuhan perangkat elektronik kalian. Mantap. Nah, di bagian bawahnya kalian akan menemukan port output AC. Ini dia port output AC dengan besarnya Watt mencapai 300W. 100V sampai 120V atau 200V sampai 240V dengan tegangan 50Hz. Dan yang terakhir di bagian sini ada LED notifikasi dari powerhome. Yang mencakup informasi daya, baterai, dan lain-lain. Seperti mode apa saja yang sedang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan mode dari si powerhome ini, nanti di sini ada notifnya. Karena di powerhome ini ada 3 mode, yaitu mode AC, DC, dan mode carcharger. Jadi bisa carcharger juga nih kan. Mantap kan. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri powerhome. Jadi yang tadi kita bahas itu sebelah kanan ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kirinya. Oke, ini dia bagian kiri dari si powerhome-nya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada port carcharger atau charger mobil. Bisa dibuka dulu. Oh, sorry. Ini adalah port carcharger. Kalau kalian mau gunakan carcharger, kalian tinggal colokin aja ke sini ya. Dan untuk bagaimana caranya gunainya, nanti di video ini akan ada cara penggunaannya. Jadi tetap di sini ya. Ada kipas juga di sini sebagai pendingin powerhome. Jadi kipas ini difungsikan untuk menjaga kestabilan powerhome. Agar powerhome dapat bekerja secara maksimal. Oke. Khusus untuk lampu LED, kalian hanya perlu menekan tombol ini. Ini adalah tombol ya. Untuk menyalakannya. Dalam kondisi off atau on, lampu ini tetap menyala jika kalian tekan agak lama tombol powernya. Oke, kita coba ya. Oke, nice. Kita belum ketahap menyalakan si powerhome ya. Tapi ini LED bisa nyala tanpa harus menyalakan si powerhome-nya. Ini cocok buat kalian suka ngobrol-belut atau ngobrol ikan di malam hari ya. Sangat rekomendasi sekali. Kita matikan dulu. Nah, sekarang kita lanjut gimana sih cara nyalainya, apa sih fungsinya, dan gimana sih cara ganti modenya. Kita langsung aja ke bagian utamanya. Karena mungkin sebagian dari kalian belum ada yang terlalu paham mengenai powerhome ini. Maka dari itu, simak sampai selesai video ini. Oke. Ini agak susah kan. Gimana ya? Karena saya sendirian. Jadi, untuk mengoperasikannya saya perlu muter-muter dulu biar hasil yang didapatkan itu bagus. Oke, untuk cara menyalakannya cukup mudah. Kalian hanya perlu tekan beberapa detik. tombol power ini. Ini ada tombol power. Kalian tekan beberapa detik ya. Ya, dua detikan lah. Tekan. Oke, ini udah nyala. Nah, setelah kalian menyalakan powerhome-nya, kalian langsung disambut dengan informasi jumlah kapasitas daya yang masih ada. Nah, ini menetapkan powerhub-nya sudah nyala. Cep-cep lagi. Nah, ini ya. Ini udah nyala kalau ada indikator LED dari si baterai. Pencet satu kali untuk menggadi mode. Nah, ini saya udah masuk ke mode DC ya. Bisa dilihat di sini ada notifnya DC. Simpelnya di tombol power ini, kalian bisa mengubah dua mode. Jadi, ada dua mode di sini. Yaitu pertama, mode DC. Dan yang kedua ada mode car charger. Jadi, kalian pencet satu kali lagi. Ya, ini udah ada tulisan char. Nah, ini bisa buat nge-charge hape menggunakan car charger. Jadi, gampang ya. Karena sudah ada notifikasi dari masing-masing mode. Kalau kita mau pakai mode DC, di sini ada notifnya. Sedangkan kalau kita mau menggunakan mode car charger, sama, di sini juga ada motifnya. Oke, jadi paham ya. Gimana caranya mengaktifkan mode. Tadi di tombol power ini ada dua mode. Yaitu mode DC dan mode car charger. Dua mode ini bisa dinyalakan secara bersamaan. Jadi, kalau kalian menggunakan mode DC, bisa. Kalau kalian mau nyalakan car charger juga, juga bisa. Karena bisa dinyalakan bersama-sama. Atau sebaliknya, mau pilih yang mana juga bisa. Oke. Nah, untuk menyalakan mode AC-nya juga gampang. Kalian hanya perlu tekan beberapa detik di tombol on-off yang bagian sini. Ya. Nanti otomatis langsung ke switch ke mode AC. Jadi, untuk mengaktifkan mode DC, kalian perlu tekan ini. Dan untuk mengaktifkan mode car charger, kalian juga harus tekan yang ini. Mau menggunakan output AC-nya, nah ini. Coba ya saya pencet dulu. Oke. Kalau sudah ada notif dari volume-nya, berarti mode AC-output sudah bisa digunakan. Dan di sini, kalau kalian lihat, ada notifnya ya, DC-AC. Yang artinya, dua mode ini sudah nyala. Jadi, bisa digunakan bersama-sama antara mode DC dan juga mode AC. Jadi, kalau ada yang bertanya, Bang, ini dua mode bisa dinyalakan bersama nggak antara DC dan AC? Jawabannya bisa. Ya. Seperti notifikasi di sini, kalian bisa menggunakan dua mode sekaligus. AC, DC, bahkan bisa juga langsung menggunakan mode car charger. Atau kalian yang pengen menggunakan satu mode saja, juga bisa. Kalian tinggal klik saja atau matikan mode output AC-nya. Nah. Sudah. Di sini langsung hilang jumlah volt-nya dan langsung berganti ke mode DC. Kalau mau nyalain, klik lagi. Oke. Ini nyalain ya. Kalau sudah ada notif ini, 220 volt. Berarti mode AC output siap digunakan. Dan untuk yang bertanya, Gimana sih cara nge-charger powerhome ini? Soalnya, saya pernah lihat komentar di powerhome sebelumnya. Ada yang nanya, Gimana cara nge-charge powerhome-nya? Nah, cara nge-charge-nya juga gampang. Tadi, port yang DC-in, Ini adalah tempat buat nisi dari powerhubbing-nya. Atau kalian bisa juga gunakan di port PD atau QC. Jadi, si port PD QC ini bisa digunakan buat input atau output. Jadi, ada dua opsi ya. Mau yang pilih pakai ini, Atau pilih pakai ini. Oke. Powerbank ini memiliki kapasitas 81.600 mAh Dengan jenis baterai lithium Dan memiliki siklusi dope 1000x Dengan jumlah output 300 watt. Untuk keseluruhan spesifikasinya, Saya tulis saja kali ya. Karena selalu panjang Dan peluru hobbik jika disebutkan. Oke, perlu diketahui Berat dari powerhome ini yaitu 4 kg. Jujur saja, powerhubbik ini berat ya menurut saya. Tapi, jika dirat dari fiturnya dan fungsinya yang sangat mengesankan, Tidak ada alasan buat kalian untuk tidak membeli ini. Jadi, sebelum kehabisan, Ayo silahkan di-order. Karena stoknya ini tidak banyak. Hanya beberapa piece saja. Dan buat kalian semua yang ingin bertanya-tanya Seperti dari powerhome ini, Kalian bisa tanyakan kita di chat admin online kita Yang ada di marketplace Indonesia. Kalian tanya-tanya saja. Atau bisa juga kalian komentar di bawah. Nanti saya jawab. Tapi tidak lama ya. Karena saya ada kesibukan lain. Oke. Mungkin itu saja ya. Review singkat dari powerhome ini. Mohon maaf jika informasi yang saya jelaskan kurang dari segi semuanya. Oke, saya Ikun. Pamit untuk diri. Sampai bertemu lagi di video lainnya.